Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama Senur Hasana dari kelas 11 IPA 3 Disini saya akan menjelaskan materi sejarah bab 6 tentang Indonesia Merdeka bagian C Proklamator dan peran para tokoh sekitar proklamasi Bagian A, peran sang proklamator Yang pertama, Insinyur Soekarno Soekarno atau Bung Karno lahir di Surabaya tanggal 6 Juni 1901 Sudah aktif dalam berbagai pergerakan sejak menjadi mahasiswa di Bandung Tahun 1927, bersama kawan-kawannya ia mendirikan PNI Oleh karena perjuangannya, ia seringkali keluar masuk penjara Kemudian pada zaman Jepang, ia pernah menjadi ketua putra Chou Sang In dan PPKI Serta pernah menjadi anggota BPUPKI Begitu tiba di tanah air dari perjalanannya ke Saigon Soekarno menyampaikan pidato singkat Isi pidato itu antara lain Pernyataan bahwa Indonesia sudah merdeka sebelum jagung berbunga Hal ini semakin membakar semangat rakyat Indonesia Bersama dengan Muhammad Hatta, Soekarno menjadi tokoh sentral yang terus didesak oleh para pemuda Agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia Sampai akhirnya, ia harus diungsikan ke Rengas Dengkok Sepulangnya dari Rengas Dengkok, ia bersama dengan Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo merumuskan teks proklamasi Dan menuliskannya pada secari kertas Soekarno bersama Muhammad Hatta diberi kepercayaan untuk menandatangani teks proklamasi tersebut Tanggal 17 Agustus 1945, peranan Soekarno semakin penting Secara tidak langsung, ia terpilih menjadi tokoh nomor satu di Indonesia Soekarno dengan didampingi Muhammad Hatta diberi kepercayaan membacakan teks proklamasi sebagai pernyataan kemerdekaan Indonesia Oleh karena itu, Soekarno dikenal sebagai pahlawan proklamator Soekarno wafat pada tanggal 21 Juni tahun 1970 dan dimakamkan di Belitar Yang kedua, Dr. Andes Muhammad Hatta Tokoh lain yang sangat penting dalam berbagai peristiwa sekitar proklamasi adalah Dr. Andes Muhammad Hatta Ia dilahirkan di Bukit Tinggi tanggal 12 Agustus tahun 1902 Sejak menjadi mahasiswa di luar negeri, ia sudah aktif dalam perjuangan kemerdekaan di Indonesia Ia menjadi salah seorang pemimpin dan ketua perhimpunan Indonesia di negeri Belanda Setelah di tanah air, ia aktif di PNI bersama Bung Karno Setelah PNI dibubarkan, Hatta aktif di PNI baru Pada masa pendudukan Jepang, ia menjadi salah seorang pemimpin putra Menjadi anggota BPUPKI dan Wakil Ketua PPKI Saat menjabat sebagai wakil PPKI, Muhammad Hatta dan Soekarno menjadi duit tunggal yang sulit dipisahkan Bersama Bung Karno, ia juga pergi menghadap Terawuchi di Saigon Setelah pulang, Muhammad Hatta menjadi salah satu tokoh sentral yang terus didesak para pemuda Agar bersama Soekarno bersedia menyatakan proklamasi Indonesia secepatnya Muhammad Hatta melibatkan diri secara langsung dan ikut andil dalam perumusan teks proklamasi Ia juga ikut menandatangani teks proklamasi Pada peristiwa detik-detik proklamasi, Muhammad Hatta tampil sebagai tokoh nomor dua Dan mendampingi Bung Karno dalam pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia Oleh karena itu, ia juga dikenal sebagai pahlawan proklamator Ia wafat pada tanggal 14 Maret tahun 1980 Dan dimakamkan di Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Bagian B Peran para tokoh sekitar proklamasi Ahmad Subarjo Ahmad Subarjo lahir di Karawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret tahun 1896 Ia tutup usia pada bulan Desember tahun 1978 Pada masa pergerakan nasional, ia aktif di PI dan PNI Kemudian pada masa pendudukan Jepang sebagai Kaigun Bekerja pada kantor Kepala Biro Riset Angkatan Laut Jepang Pimpinan Laksamana Maeda Ia juga sebagai anggota BPUPKI dan PPKI Ahmad Subarjo tidak hadir pada saat Bung Karno membacakan teks proklamasi Di Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat Tokoh Ahmad Subarjo boleh dikatakan sebagai tokoh yang mengakhiri peristiwa Rengas Dengklok Sebab, dengan jaminan nyawa Ahmad Subarjo Akhirnya, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan rombongan diperbolehkan kembali ke Jakarta Sesampainya di Jakarta dini hari, di rumah Maeda dilaksanakan perumusan teks proklamasi Ahmad Subarjo secara langsung berperan aktif Dan memberikan andil pemikiran tentang rumusan teks proklamasi Soekarni Kartodi Wirjo Soekarni Kartodi Wirjo adalah seorang pemuda gagah berani Ia merupakan salah seorang pimpinan gerakan pemuda di masa proklamasi Tokoh ini dilahirkan di Belitar pada tanggal 14 Juli 1916 Dan meninggal pada tanggal 4 Mei 1971 Sejak muda, ia sudah aktif dalam pergerakan politik Semasa pendudukan Jepang, ia bekerja pada kantor berita Domei Kemudian, ia aktif di dalam gerakan pemuda Bahkan, ia menjadi pemimpin gerakan pemuda yang berpusat di Asrama Pemuda Angkatan Baru di Menteng Raya 31 Jakarta Soekarni merupakan pelopor penculikan Soekarno dan Muhammad Hatta Kerengas Dengklok Ia juga tokoh yang mengusulkan agar teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia Ia juga memimpin pertemuan untuk membahas strategi penyebar luasan teks proklamasi dan berita tentang proklamasi Tokoh yang lahir pada tanggal 25 November 1908 di Yogyakarta ini Berperan dalam pencatatan hasil diskusi susunan teks proklamasi Ia yang mengetik teks proklamasi yang dibacakan Soekarno-Hatta Sejak muda, Sayuti Melik sudah aktif dalam gerakan politik dan jurnalistik Tahun 1942 menjadi pemimpin redaksi surat kabar Sinar Baru Semarang Nama tokoh ini semakin mencuat pada sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia Ia telah menyaksikan penyusunan teks proklamasi di ruang makan rumah Maeda Bahkan akhirnya ia dipercaya untuk mengetik teks proklamasi yang disusun tangan oleh Soekarno Burhanuddin Muhammadiyah atau BM Diyah lahir di kota Raja pada tanggal 7 April tahun 1917 Ia berbakat di bidang jurnalistik Sejak tahun 1937 sudah menjadi redaktur berbagai surat kabar Pada awal pendudukan Jepang, ia bekerja pada radio militer Pada tahun 1942 sampai 1945, ia bekerja sebagai wartawan pada harian Asia Raya Pada sekitar peristiwa proklamasi, BM Diyah sudah menjadi wartawan yang terkenal Pada malam sewaktu akan diadakannya perumusan teks proklamasi BM Diyah banyak melakukan kontak dengan pemuda Yaitu untuk datang ke rumah Maeda Ia salah seorang pemuda yang ikut menyaksikan perumusan teks proklamasi Ia juga sangat berperan dalam upaya penyebar luasan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia Latif Hedra Ningrat Latif Hedra Ningrat adalah salah seorang komandan PETA Pada saat pelaksanaan proklamasi, ia merupakan salah satu tokoh yang cukup sibuk Ia menjemput beberapa tokoh penting untuk hadir di Pegangsaan Timur nomor 56 Misalnya, ia harus mencari dan menjemput Muhammad Hatta Pada saat pelaksanaan proklamasi, setelah menyiapkan barisan Ia mempersilahkan Soekarno membacakan teks proklamasi Kemudian, Latif Hedra Ningrat dengan dibantu S. Suhud Menyebarkan sang saka merah putih Dan yang membantu membawakan bendera merah putih adalah S.K. Trimurti S. Suhud Suhud adalah pemuda yang ditugasi mencari tiang bendera dan mengusahakan bendera merah putih yang akan dikibarkan Oleh karena gugup dan tegang, tiang yang digunakan adalah sebatang bambu Padahal tidak terlalu jauh dari rumah Soekarno ada tiang bendera dari besi Suhud bersama Latif Hedra Ningrat adalah pengibar bendera merah putih di halaman rumah Soekarno Pada saat proklamasi 17 Agustus 1945 Suwiryo Suwiryo adalah wali kota Jakarta Raya waktu itu Dan secara tidak langsung menjadi ketua penyelenggara upacara proklamasi kemerdekaan Oleh karena itu, dia sangat sibuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam upacara tersebut Termasuk pengadaan mikrofon dan pengarah suara Dokter Muwardi Tokoh muda Muwardi bertugas dalam bidang pengamanan jalannya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia Ia telah menugaskan anggota barisan pelopor dan PETA untuk menjaga keamanan di sekitar kediaman Bung Karno Setelah upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia Ia juga membagi tugas kepada para anggota barisan pelopor dan PETA untuk menjaga keamanan Bung Karno dan Muhammad Hatta Sultan Syahrir Tokoh ini pada zaman pendudukan Jepang memilih aktif dalam gerakan bawah tanah bersama beberapa pemuda yang lain Sultan Syahrir lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat pada tanggal 5 Maret tahun 1909 Setelah lulus di HIS atau sekarang dikenal dengan SD Ia melanjutkan ke Mulo atau SMP di Medan Kemudian ia melanjutkan studi di AMS atau SMA sekarang di bagian A di Bandung Setelah itu ia aktif dalam berbagai organisasi Bahkan ia ikut mendirikan Jong Indonesia Di masa penjajahan Belanda, ia sudah militan dalam pergerakan politik Ia juga pernah ditangkap pada tahun 1934 Ia dipenjarakan di Cipinang Kemudian bersama Dr. Andes Muhammad Hatta dibuang ke Digul Kemudian dipindahkan ke Banda Neira Selanjutnya dipindahkan lagi ke Sukabumi, Jawa Barat Pada masa akhir penudukan Jepang dan menjelang proklamasi Ia termasuk pemuda yang aktif untuk ikut mendesak Bukarno dan Bung Hatta Agar segera memerdekakan Indonesia Karena ia dapat mendengar radio bahwa Jepang telah menyerah Setelah merdeka pada awal perjuangan mempertahankan kemerdekaan Syahrir diangkat sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia Tokoh Franz Sumantro Mendur adalah tokoh wartawan Yang ikut membantu pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia Ia telah mengabadikan berbagai peristiwa penting di sekitar proklamasi Ia bergabung dengan kawan-kawan dari Indonesia pres foto senis atau IPOS Syahrudin Syahrudin adalah seorang wartawan domei Ia dengan berani memasuki halaman gedung siaran RRI Oleh karena gedung siaran dijaga oleh Jepang Maka terpaksa melalui belakang Yaitu dengan memanjat tembok belakang gedung dari Jalan Tanah Abang Naskah proklamasi kemudian berhasil diserahkan kepada kepala bagian siaran Wuz dan Yusuf Rono Dipuro Tokoh F. Wuz dan Yusuf Rono Dipuro berperan penting dalam penyebar luasan berita proklamasi Kedua tokoh ini merupakan penyiar-penyiar yang cukup berani dan tidak jarang mendapat ancaman dari pihak kempetai Lambertus Nicodemus Pallar Lambertus Nicodemus Pallar atau lebih dikenal dengan L.N. Pallar Pallar adalah seorang diplomat ulung dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia Khususnya melalui diplomasi Ia lahir di Tomohon, Sulawesi Utara pada tanggal 5 Juni tahun 1900 Pendidikan yang ditempuhnya adalah sekolah Mulo di Tondano Kemudian melanjutkan sekolah di Yogyakarta di AMS dan ITB Namun Pallar tidak menyelesaikan kuliahnya di ITB Ia kemudian meneruskan sekolah di Amsterdam sambil bekerja Pada tahun 1947, L.N. Pallar diminta oleh Presiden Soekarno untuk menjadi juru bicara RI di PBB Pada akhir tahun 1947, dibantu oleh Sudarpo, Sujat Moko, dan Sumitro Pallar membuka kantor perwakilan RI di New York Sebelum pengakuan kedaulatan RI 1949, status Pallar saat itu adalah sebagai peninjau Kemudian pada tahun 1950, setelah Indonesia mendapat kedaulatan penuh dan Indonesia menjadi anggota PBB ke-60 Pallar resmi sebagai perwakilan RI dengan status keanggotaan penuh Sumitro Joyo Hadikusumu Begawan ekonomi Indonesia yang idealis ini selalu konsisten terhadap sikapnya yang dianggap benar Sumitro lahir di Kebumen, Jawa Tengah, 29 Mei 1917 Ayahnya, Margono, adalah pendiri Bank BNI Setelah menamatkan sekolahnya di HBS, ia langsung berangkat ke Belanda Ia juga pernah belajar di Barcelona dan Rutherdam untuk mempelajari ekonomi Dalam tempo 3 bulan, ia telah berhasil meraih gelar Bachelor of Arts atau BA Ia juga pernah sekolah ekonomi di Universitas Sorbonne Paris Di Paris, Sumitro mulai masuk ke kelompok sosialis Ia kemudian belajar tentang konsisten pada prinsip hidup, pengabdian, perlawanan, dan keadilan sosial Sumitro kemudian ke Belanda untuk mendapatkan gelar Master of Arts atau MA Bersama-sama dengan LN Palar, Sumitro memperjuangkan RI melalui jalur diplomasi Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh